Halo semua, kalian tau gak sih kalau masker ini tuh harus kita pakai sekali saja, terus setelah kita pakai apakah harus boleh dibuang? Tentunya tidak, ada proses dalam pengolahan limbah masker sekali pakai yang kita gunakan ini, gimana caranya? Ayo kita lihat. Baik semua, yang pertama kita siapkan dulu masker yang sudah kita gunakan ini, selanjutnya kita rendam ke dalam air, kita sudah siapkan wadahnya, kita rendam ke dalam air, kemudian kita beri cairan disinfektan. Nah cairan disinfektan ini gunanya untuk apa? Untuk mendesinfeksi masker yang sudah kita gunakan tadi, supaya bisa steril kembali. Baik, kita gunakan secukupnya, kita rendam dia. Baik, setelah direndam, kita angkat maskernya. Nah, kita angkat. Pertama, kita harus sumbah bentuk dari masker ini. Gunanya apa? Supaya, supaya okmen-okmen yang tidak bertanggung jawab, tidak bisa menggunakan masker ini lagi untuk keperluan hal lain. Pertama, kita gunting dulu, kali maskernya. Kita gunting, kali maskernya. Nah, kita gunting juga. Bagian tengah maskernya. Langsung saja kita gunting ya. Oke, kita pukul kecil kecil juga, tidak apa-apa. Oke, selesai. Setelah itu, kita ambil maskernya. Kita ambil maskernya, kemudian kita masukkan ke dalam kantor plastik. Nah, kalau lebih aman, kita masukkan ke dalam kantor plastik. Kemudian, kantor plastiknya kita ikan. Setelah kita ikan, kita buang ke tempat sampah. Oke, setelah kita melakukan itu semua, jangan lupa untuk cuci tangan pakai sampah. Baik, semua, itu tadi dia adalah cara pengelolaan mimpah masker yang kita sudah gunakan. Semoga bermanfaat. Tetap taat kepada protokol kesehatan selalu patuhi. Peraturan yang ada, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.